Oke baik, terima kasih sudah hadir tepat waktu dan kita bisa mulai saja. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas topik terakhir mengenai security, dan ini juga kuliah terakhir ya. Kuliah terakhir, ya anyway mudah-mudahan kita bisa tuntaskan topik mengenai security. Walaupun ini kuliah jaringan komputer, tapi topik security ini jadi ini juga jadi penting soalnya akan menjadi pembuka buat kuliah. Lanjutan lain gitu yang mungkin nanti kalian akan ambil. Selain itu, dengan mempelajari security, kita juga jadi faham mengapa melengkapi proses komunikasi yang sudah kita pelajari dari layer application sampai link layer begitu. Kan tidak mungkin proses itu berjalan tanpa ada channel yang secure, dan ini yang akan kita pelajari di sini. Bagaimana mengamankan proses tersebut. Sebelum kita masuk ke topik hari ini, saya akan review sedikit yang sudah kalian pelajari minggu lalu ya. Oke. Jadi, dari konsep security yang sudah kalian pelajari minggu lalu, saya mau coba review nih, kita tanya. Ada dua konsep security yang setidaknya sudah kalian bahas ya sama Pak Ari ya. Yang pertama adalah confidentiality. Yang kedua, konsep authentication. Ada yang mau review dulu nggak? Confidentiality itu apa ya? Dan bagaimana kita bisa mengachieve confidentiality dalam konteks security. Coba ada yang mau coba volunteer dulu nggak? Dari yang sudah dipelajari aja. Confidentiality itu apa? Goalnya apa? Dan bagaimana cara meraih atau mencapai confidentiality? Confidentiality. Property confidentiality. Ayo, siapa nih yang mau? Kurun duluan. Saya boleh Pak, izin. Silahkan, izin. Boleh. Confidentiality itu, seingat saya, terkait kerahasiaan. Jadi, bagaimana cara agar pesan yang dikirimkan oleh seseorang dan orang lain kepada seorang penerima itu hanya bisa dilihat dan dipahami oleh orang yang mengirim dan orang yang menerima. Dan cara untuk mencapainya itu mungkin orang yang mengirim dan saat mengirim pesan, itu pesannya harus dienkripsi terlebih dahulu. di mana key yang digunakan untuk mendekripsi pesan itu sudah disepakati baik oleh pengirim maupun penerima sehingga pesan itu hanya bisa dibaca dan dipahami oleh kedua pihak tersebut. Dan tidak bisa dilihat oleh pihak lain. Mungkin begitu, Pak. Oke, terima kasih. Saya mau tanya yang lain, kasih kekepatan yang lain. Apa problem dari proses yang tadi Reza jelasin? Ada yang bisa elaborat? Apa problemnya? Sehingga dalam proses untuk mencapai confidentiality itu kita punya dua cara, kan? Ada dua teknik yang dipelajari. Boleh ada yang elaborat nggak problemnya apa sehingga kita harus mention dua teknik sekaligus untuk mencapai itu. Coba ada yang mau share lagi nggak? Udah tuh tadi itu idenya betul Reza. Ayo, yang lain. Ada yang mau nambahin nggak? Problemnya apa ketika kita ingin mengachieve itu? Tadi kan udah dijelasin. Proses enkripsi, dekripsi, menggunakan pi yang disepakuti bersama. Tapi ada problem, kan? Di situ, kan? Boleh ada yang minta tolong untuk menunjukkan problemnya di mana dan sehingga kita menggunakan beberapa teknik gitu untuk menyelesaikan problem. Emanuel, mau coba jawab? Silahkan. Nggak? Oke. Siapa yang mau coba elaborate, boleh? Nggak apa-apa. Yang mau coba elaborate, silahkan. Ayo, ayo. Coba. Ini kan inti tugas tujuh. Eh, siapa nih yang mau elaborate, nih? Ayo, ayo. Pak Reza, kamu mau ini lagi, nambahin lagi nggak? Kamu bisa nunjukin nggak problemnya di mana? Dari penjelasan yang kamu tadi jelaskan. Mungkin ini, Pak, terkait mekanisme pengiriman simetrikinya agar disepakati oleh kedua belah pihak. Itu mungkin butuh mekanisme agar tidak ada yang bisa mungkin menyadap dan bagikan mekanisme. Asimetric key berarti bagaimana? Gimana? Boleh diceritain. Gimana kita solve the problem dengan asimetric key? Seingat saya, jadi kita bisa solve menggunakan sistem public key dan private key di mana public key itu bisa kita sebarkan ke semua orang sedangkan private key itu kita miliki masing-masing. Sehingga saat mengirim pesan, saat seorang pengirim pesan ingin mengirim pesan ke penerima, pengirim pesan itu meminta terlebih dahulu public key si penerima. Kemudian meng-encrypt si pesan yang ini dikirim menggunakan public key penerima. Sehingga saat pesan itu sampai ke penerima, penerima bisa mendekrypsi pesan tersebut menggunakan private key milik penerima. Dari mekanisme ini, sehingga saat pesan dikirim, eh, saat pesan dikirim, bila pesan itu disadap, orang yang pihak yang menyadap itu nggak bisa mendekrypsinya karena nggak memiliki private key untuk mendekrypsinya. Mungkin secara kasarnya seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Rizan. Yang lain dong, ada yang bisa nunjukin nggak? Kenapa harus ada dua? Ada simetri key, ada asimetri key. Kenapa harus ada dua? Kenapa nggak langsung aja asimetri key tadi yang kayak dijelasin Rizan? Solvekan problemnya. Mengapa harus ada dua teknik segala, gitu? Juan Agil. Coba jawab, Pak. Karena metode asimetri key itu agak mahal, gitu ya, Pak. Jadi nggak bagus gitu kalau kita mau exchange pesan secara sering. Mahalnya, kalau setahu saya, pertama di bagian n-tripsi sama dekripsi ini. Jadi gimana dong, biar nggak mahal kayak yang kamu sebutin? dibandingkan asimetrik key dibandingkan sama asimetrik key itu lebih cepat yang simetrik key, gitu, Pak. Jadi ya, kita pakai solusi kayak yang disebut oleh Reza tadi. Jadi untuk supaya kita bisa komunikasi cepat, kita pakai simetrik key. Tapi ya, key yang dipakai untuk nge-enkripsi dan dekripsi pesannya kita kirimkan pakai sistem public-private key-nya. Oke, terima kasih Agil. Nah, itu adalah gerak rangkuman dari topik mengenai confidentiality. Oke, ya, saya review sedikit. Ingat ya, jangan ketukar-ketukar antara konsep confidentiality dengan authentication dan nanti yang terakhir ada yang disebut sebagai message integrity. Itu tiga konsep yang terpisah. Definisinya beda, tujuan yang ingin dicapai beda, cara dan teknik yang digunakan juga berbeda. Kita mulai dari confidentiality. Yang dimaksud confidentiality tadi sudah dibahas rahasia. Supaya rahasia, maka pesannya harus di-enkripsi dan nanti dibuka pakai dekripsi dengan mengatakan proses dekripsi. Di awal menggunakan simetri key, gitu ya. key yang sama antara proses enkripsi dengan proses dekripsi menggunakan key yang sama. Tentu saja benefit-nya adalah kuncinya cuma satu. Tapi tadi muncul masalah, kan? Bagaimana supaya kedua pihak sepakat menggunakan key yang sama? Salah satu logical way-nya ya ditinggal dikirim aja. Itu kan dikirim. Lewat email, lewat chat, atau lewat apa, pokoknya dikirim. Tapi jadi masalah. Bagaimana kalau ketika dikirim, ada yang nyadap di tengah, begitu ya, meng-intercept sehingga key-nya diketahui oleh pihak ketiga. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, tadi kita bahas sama Agil, oke, kalau begitu, cara berbagi simetri key-nya menggunakan public key encryption. Jadi, public key-nya, sorry, simetri key-nya di-encrypt pakai public key, kirim, dekrip pakai private key, setelah itu komunikasi menggunakan saya simetri key. Oke, sampai situ, sampai situ, kayaknya solve proses confidentiality, aman. Berbagi simetri key-nya juga aman. Ada yang bisa nunjukin nggak masalahnya di mana? Di tahapan yang tadi. Sampai tahapan tadi aja. Sampai selesai, gitu ya, gabungan antara simetri dan asimetri key, komunikasi berjalan dengan secure, tapi ternyata muncul masalah. Ada masalah. Apa masalahnya ya? Bisa nunjukin nggak? Ada yang bisa nunjukin nggak? Ayo, ada yang bisa nunjukin nggak? Masalahnya apa dari proses yang tadi dijelasin sama Agil dan Reza? Oke. Ayo. Ayo. Siapa yang mau coba? Ada yang bisa nunjukin? Masalahnya di mana? Apa masalah yang mungkin muncul? Sekilas sih solve-solve aja, tapi itu tuh punya masalah sih. Yang cukup serius. Masalah yang cukup serius. Saya polisin dikit ya. Nanti coba kalian ada yang mau elaborate. Jadi confidentiality pertama kita pakai simetrity begitu ya. KS antara Alice dan Bob keduanya harus bersepakat dengan KS yang sama. Tapi tidak so obvious itu untuk dikirim. Begitu kan bisa jadi ada proses intersection. Sehingga yang dilakukan oleh Alice untuk mengirimkan KS kepada Bob, KS-nya dia enkripsi menggunakan public key punyanya Bob. Kemudian dikirim sama Bob. Kemudian di-enkripsi, di-dekripsi pakai private key-nya dia. dapatlah KS. Setelah itu proses komunikasi antara Alice dengan Bob bisa dengan menggunakan simetrity yang sudah diterima dan sepakati bersama. Oke, dari diagram ini masalahnya muncul. Munculnya di mana ya? Masalahnya ya. Sehingga kita harus masuk ke topik berikutnya gitu yaitu authentication. Ya. Si ini, ini nih. Alice kan mengirimkan simetrity menggunakan public key punyanya Bob. Pertanyaannya adalah benar ini punyanya Bob. Gitu kan. Atau lebih jauh lagi apakah benar ini Bob? Saya kan pengen ngobrol sama Bob. Benar kamu Bob. Proses itu belum selesai. jadi confidential aja belum cukup. Ada proses authentication. Kenapa? Karena saya ingin tahu yang saya ajak ngobrol ini Bob atau bukan. Jangan-jangan kamu bukan Bob. Jangan-jangan kamu budi. Jangan-jangan kamu bono. Bukan Bob. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Kamu yang harus membuktikan. Makanya kita masuk ke proses yang berikutnya yaitu authentication. Gimana caranya? Ada yang bisa mention nggak? Supaya Alice yakin bahwa yang diajak ngomong adalah Bob, supaya Alice yakin bahwa ini adalah public key-nya Bob, itu caranya bagaimana? Apa yang sudah kalian pelajari dari proses authentication? ingat authentication tidak sama dengan authorization yang berbeda. Bagaimana kita mencapai authentication? Dari yang sudah dipelajari saja. Bagaimana caranya kita mencapai itu? Ada banyak versi itu, dari versi 1 sampai 5 sampai akhir saja yang paling baru. Bagaimana kita mencapai authentication? boleh dijelasin Ilham? Kayak gimana? Kemarin kan seingat saya biar tahu apakah dia adalah Bob yang beneran atau yang bukan bisa saja kayak si Alice-nya ngasih password tapi itu juga masih bisa direkam misalnya sama orang terus dikembangin lagi. Jadi ya sama saja orang yang masih bisa kayak gitu yang semakin kalau nggak salah yang authentication yang paling akhir itu pakai kayak one-time password atau disini nonce siapa kalau nggak salah namanya itu buat dipakai sama si Alice-nya jadi nanti si Alice bisa nge-encrypt dengan password tersebut terus dikirim lagi ke book apa bedanya yang dilakukan pada saat menggunakan one-time password tadi audio nonce itu gitu ya dengan proses yang dilakukan pada saat confidentiality ingat nggak bedanya oke kita lihat ya karena ini di quiz ditanyain kan kalau kamu ingin achieve confidentiality kayak gimana kalau kamu ingin achieve authentication kayak gimana kalau kamu ingin achieve message integrity kayak gimana ini kita bahas nih logikanya biar usah dihapal oke kita lihat betul tadi yang dibilang kita pakai yang disebut one-time password kita ingat-ingat confidentiality pakai symmetric dan asymmetric make sense ya dan paham ya prosedur yang harus dilakukan sekarang saya mau hapus ini kita pindah ke authentication oke tadi kan pakai one-time password kayak gimana sih mekanisme ini oke kita review lagi dikit Alice dan Bob ingin berkomunikasi Alice bilang hi Bob Bob gak yakin hi Bob I'm Alice kurang lebih kayak gitu Bob gak yakin kan kalau itu Alice benar kamu Alice yang dilakukan oleh Bob menjalani proses authentication dia kirim one-time password yang disebut dengan non oke kalau benar kamu Alice ini adalah non tolong kirim balik non ini dengan dalam proses dengan dienkripsi menggunakan private key kamu jadi ekspektasinya Alice kirim balik non dengan cara dienkripsi pakai private key nya Alice oke gak ada masalah yang dikirim adalah sekarang non nya dienkripsi private key nya Alice lihat beda ya kalau di confidentiality kita mengenkripsi pesan yang mau dikirim pakai public key penerima benar ya tapi kalau di authentication prosedurnya kayak gini dibalik encrypt nya pakai private key nanti decrypt nya pakai public key bisa gak bisa karena properti dari asimetri begitu harus bisa apa istilahnya bulat balik setelah ini gimana oke oke saya sudah terima nonce yang sudah kamu encrypt sekarang tolong dong kirim public key kamu send ka plus tolong kirim public key kamu ingat public key boleh dikirimkan boleh dikirimkan tapi private key enggak makanya disini Bob gak minta private key nya Alice gak boleh itu melanggar prinsip public key encryption gitu kan yang dipintakan cuma nonce yang diencrypt pakai private key gak ada masalah gak minta private key oke oke kata Alice ini ini public key saya sekarang Bob punya ka min r dan dia baru aja dapet ka plus yang dilakukan ka min r akan didekrip menggunakan ka plus hasilnya apa hasil dari proses decrypsi ini adalah adalah nonce nanti Bob akan mencocokkan benar enggak nih nonce yang dia dikirim di awal sama dengan nonce yang dia terima di akhir proses authentication if match berarti betul ini Alice kalau enggak match berarti bukan Alice gitu kan simple nya ada pertanyaan sebelah sini oke ya nah ini dibalik nih prosesnya itu proses yang dibalik yang mesti kamu paham sampai sini kelihatannya oke proses authentication berhasil tapi sebetulnya ada masalah lagi masih ingat masalahnya apa masih ingat masalahnya apa enggak minggu lalu masalah dari proses ini adalah ada yang disebut sebagai apa ya man in the middle pack ya ada man in the middle pack kayak gimana sih kita gambar dikit lagi sekarang sekarang ceritanya Alice dan Bob ini berkomunikasi tapi di tengah itu ada orang ketiga Rudy dia ingin it's dropping ingin moving jadi ketika Alice mengirimkan pesan hi Bob I'm Alice pesan ini itu di intercept sama Trudy dan dikirim dan dikirim ulang ke Bob dengan pesan yang sama tapi sekarang Trudy ini berperan seolah-olah dia Alice dia ngirim pesan yang sama hi Bob I am Alice dari perspektif Alice dia ngirim pesan ke Bob dan dari perspektif Bob dia nerima pesan dari Alice gitu aja padahal di tengah-tengah ada yang di terudy pun ketika Bob bilang tolong kirim nonce eh ini nonce tolong encrypt dengan private key kamu gitu kan ya pesannya diterima sama Trudy terus di forward ke Alice dengan isi yang sama ini nonce tolong encrypt dengan private key kamu tapi ketika Alice kirim balik nonce yang sudah di encrypt si pake private key nya dia Trudy gak forward itu ke Bob dia forward nonce yang sudah di encrypt si pake private key nya Trudy jadi sekarang si Bob nerima nonce dengan private key nya Trudy seolah itu datang dari Alice i know ini ketika Bob pesan lanjutan tolong oke kirim public key nah dia mintanya public key Alice kan tapi nyampenya kecudi gitu tolong kirim public key dia forward lah kesini gitu ya simple public key Alice kirim balik public key nya dia tapi yang diterima oleh Bob oh sorry kok B sih Alice kirim balik public key nya dia tapi yang dikirim yang sampai ke Bob itu adalah punya Trudy sebenarnya solve solve aja dari sisi Bob kenapa karena dia nerima KT minus R terus sekarang nerima KT plus di decret keluar nonce R dan R nya cocok dengan R yang pertama kali dikirim oke kamu Alice padahal bukan dia Trudy gitu ini yang disebut sebagai man in the middle attack oke sebelum kita lanjut ke topik hari ini problemnya dimana proses ini sehingga muncul man in the middle attack apa masalahnya apa masalahnya yang dihadapi oleh Alice dan Bob sehingga Trudy bisa semudah itu melakukan serangan ini man in the middle attack boleh tunjukkan di tahapan yang mana atau komponen yang mana atau key yang mana di mana problemnya di mana sehingga 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 muncul muncul attack kayak gini bagian mana nih sehingga sehingga man in the middle attack bisa terjadi nah itu nanti mau kita selesaikan tuh di tahapan berikutnya oke satu message bisa dimodifikasi oke terima kasih itu satu kan ini jadi somehow headernya disadap gitu ya sama itu satu ada lagi yang lain apa satu lagi problemnya yang muncul dari tahapan ini sebenarnya enggak dimodifikasi juga ya well ya dimodifikasi enggak sih enggak nyampe sih literally gitu ya pura-pura aja imposter gitu mesejnya diganti mesej yang lain gitu kali ya mesejnya diganti dengan mesej yang lain apalagi problem lain yang muncul dari diagram ini mirip tuh dengan problem yang muncul di tahapan sebelumnya apa nih problem ini mbok enggak tahu kalau ini beneran yes tidak bisa mastiin kalau ini public-nya Alice dan tidak bisa memastikan bahwa ini bukan Alice jadi proses authentication di sini punya dua problem dan dua-duanya belum solve kan kita akan solve dengan tahapan berikutnya ada pertanyaan dulu sengke sini fokus kedua itu pertama yang tadi dibilang mesejnya bisa berubah gitu ya yang kedua adalah problem di publici masih terpersis gitu ya persisted problemnya yang di confidentiality juga problemnya tadi kan di publicinya tidak ada yang tahu kalau itu beneran publici Alice oke ya saya tahu sekarang itu Alice tapi ternyata muncul masalah juga kita masuk ke yang berikutnya sekarang kita akan belajar yang disebut sebagai message integrity tiga ini konsep yang ketiga ingat ini tiga konsep yang berbeda di achieve dengan tiga cara yang berbeda tapi aplikasi maupun sistem bisa jadi ada yang butuh dua ada yang butuh cuma satu ada yang butuh semuanya dalam konteks kuliah ini nanti di akhir kita akan belajar TLS transport layer security transport layer security butuh tiga-tiganya confidentiality authentication dan juga message integrity jadi tiga-tiganya mesti di achieve kita pindah dulu ke message integrity ada yang mau elaborate dikit message atau data integrity itu apa ya maksudnya ya integrity itu apa ya maksudnya kita nggak ke technical aja definisinya aja dulu kalau saya ingin meraih property atau mencapai property message integrity pesan yang berintegrasi gitu ya integrity integrity bukan integrity bersatu bergabung bukan ya tapi integrity itu apa integrity dapat dipercaya gitu ya ada yang bisa elaborate apa perspektif dalam perspektif security itu integrity itu kayak gimana coba ada kalian punya pandangan mungkin dalam perspektif security sebetulnya maksud integrity itu kayak gimana pemimpin yang berintegrity pemimpin yang berintegritas itu apa maksudnya dapat dipercaya maksudnya apa gitu ya message yang dapat dipercaya maksudnya apa dalam perspektif security ya apa maksudnya ya saya mau coba elaborate maksudnya apa integrity ini dalam konteks dalam konteks perubahan data data temper jadi ada kalanya proses pengeliman pesan itu yang saya ingin prioritaskan adalah saya ingin saya ingin menjamin bahwa data yang dikirim sama dengan data yang diterima tidak berubah satu huruf pun tidak berubah sedikit pun beda dengan rahasia ya kalau rahasia pesan yang dikirim tidak boleh ada yang bisa baca kecuali yang penerima yang dituju tapi kalau integrity kadang-kadang tidak harus terhasil yang penting datanya sampai dengan sama dengan yang dikirim perkara di tengah jalan ada yang baca atau enggak enggak ada urusan itu itu property integrity ya jadi bedakan dengan confidentiality pertanyaan berikutnya kan bagaimana cara achieve itu bagaimana cara achieve message integrity kita akan gunakan konsep yang disebut sebagai digital signature mungkin sering dengar ini adalah apa namanya tools yang paling populer di era pandemi apa-apa digital signature tanah-tanah digital tanah-tanah digital coba saya tanya yang dimaksud tanah-tanah digital itu bagaimana kali aja kita punya persepsi yang berbeda tentang tanah-tanah digital sama enggak nih persepsi kita tentang tanah-tanah digital apakah tanah-tanah digital itu saya tanda tangan gitu ya terus di scan terus oke saya sudah menandatangani secara digital betul enggak kayak gitu persepsi atau bukan atau itu berbeda dengan konteks yang akan kita pelajari dalam kuliah ini yang pasti tanah-tanah digital goalnya adalah untuk mengecif data integrity atau message integrity mirip fungsinya dengan tanah-tanahan manual yaitu ingin memastikan bahwa sebuah dokumen atau sebuah pesan itu dapat diverifikasi siapa yang mengeluarkan dokumen tersebut dan tidak dapat dipalsukan makanya ada tanah-tanahan dan tanah-tanahnya unik walaupun ada orang yang bisa nirukan tanah-tanahan dalam konteks digital signature di security konsepnya seperti ini jadi saya punya pesan M pesannya bukan pesan rahasia tapi pesan yang ingin saya jamin bahwa pesannya tidak diubah goalnya adalah tidak diubah bukan rahasia setelah itu apa yang harus dilakukan pesannya pesannya di sign atau di encrypt pakai private key yang punya pesan saya punya pesan pesannya kemudian saya encrypt pakai private key saya setelah itu setelah itu encrypted message di attach di append dengan pesannya itu sendiri M itu adalah ini KB minus M itu kan ini encrypted message nah encrypted message inilah yang disebut sebagai tanda tangan digital ingat tidak rahasia kenapa tidak rahasia karena tanda tangan digital di append dengan message itu sendiri kemudian di publish atau dikirim semua orang bisa baca message jadi fungsinya KB minus M ini apa fungsinya tanda tangan digital ini apa dalam ilustrasi ini fungsinya gimana coba ada yang kepikiran sesuatu oke kita sudah tanda tangan jadi fungsinya apa kalau gitu coba ada yang bisa coba ini ini aja yang make sense aja gitu kira-kira fungsinya apa tanda tangan digital tersebut bagaimana kita bagaimana kita achieve message integrity dengan digital signature ini yes kalau misalkan somehow KB minus M nya didekrip pakai KB plus gitu ya kan KB plus bisa didapat dari siapa saja dan maksudnya bisa diperoleh secara public cantanya juga public key kalau udah didekrip hasilnya sama dengan M berarti pesannya tidak diubah pesannya masih original asli dan tidak ditemper sama si yes that's the idea of digital signature bukan untuk rahasia ya ini tidak dimaksudkan untuk membuat pesannya rahasia ada pertanyaan sampai sini saya izin bertanya silahkan ini berarti tadi pakai digital signature itu biar mencoba mengatasi main in the middle attack yang tadi atau enggak ya Pak bukan belum ini baru ingin men-solve problem pesan yang diubah orang belum selesai main in middle attacknya belum selesai tapi kalau ada tampering message message yang ditemper oleh pihak ketiga itu enggak bisa karena ada mekanisme tanah tangan digital tapi problem yang muncul di main in middle attack masih persis masih ada masih stays jadi ini digital signature ini pakai simetrik atau pakai asimetrik encryption manfaatin manfaatin yang mana manfaatin teknologi yang mana yang public atau asimetrik encryption kita lanjut sebelum saya lanjut ingat tadi siapa sudah dibahas di awal sama Agil maupun sama Reza problem dari public key atau asimetrik encryption ingat mas ingat tadi problemnya apa ya public key itu oke sih tapi ada tapi-nya kan apa tapi-nya tadi masih ingat tadi public key itu lama oke nah ini juga muncul masalah masalah muncul kalau message yang mau dikirim itu ukurannya besar kalau pesan yang mau ditanda tangan ukurannya besar salah kenapa? karena public key encryption mahal dan lama jadi kita tambahkan satu teknik baru untuk menghasilkan digital signature yang lebih visible untuk dokumen yang ukurannya besar kalau dokumennya berupa teks saja satu halaman oke lah langsung kayak gitu gak ada masalah tapi bagaimana kalau dokumen yang ingin ditanda tangannya adalah data set yang ukurannya sekian gigabyte atau video yang ukurannya sekian ratus gigabyte let's say apakah mungkin kita harus menandatangani data set menandatangani video ya mungkin-mungkin aja pengen videonya gak diubah pengen data setnya gak diubah mungkin-mungkin aja kita introduce satu teknik baru yang disebut sebagai hash function jadi logikanya begini sekarang sebuah pesan yang ukurannya besar kita hash dengan hash function tersebut terpentu sehingga didapatkan sebuah fingerprint atau message digest yang ukurannya jauh lebih kecil dibanding message-nya itu sendiri jadi itu fungsi hash function nah ini yang disebut sebagai fingerprint fingerprint ini nanti akan merepresentasikan dokumen yang besar tadi logikanya fingerprint kebayang ya fingerprint kan cuma ngambil data jempol doang tapi dengan data jempol itu merepresentasikan seluruh badan saya unik seluruh badan saya direpresentasikan dengan fingerprint karena dia unik ini logika yang sama maka hasilnya fingerprint maka dibutuhkan sebuah hash function yang memiliki properti khusus supaya fingerprintnya berperilaku sama seperti fingerprint coba apa properti sidik jari ini jangan sidik jari dalam konteks security sidik jari yang kalian kenal sidik jari ini buat ngeabsent dan lain sebagainya kan ada sidik jari apa properti utama dari sebuah sidik jari sehingga dia layak digunakan untuk biometrik misalkan identifikasi oh ini kamu yang ngeabsent bukan orang lain apa properti utama dari ini sidik jari yes unik pada setiap orang nah has has function ini eh kalian udah has function dimana has function ini dia punya banyak properti ada has function yang punya properti one to one ada has function yang punya properti many to one ada has function yang punya properti one to many ada yang punya properti many to many boleh gak kak ada yang elaborate Tentang has function ini Nginget-nginget lagi kuliah SDA SDA ya bener ya Belajar has function di SDA kan ya Mesti inget gak Property-property has function Yang tidak diinginkan dulu deh Yang tidak diinginkan dalam konteks Fingerprint dan message digest ini Has function yang propertinya kayak gimana Saya gak mau Has function yang propertinya kayak gini Karena tidak sesuai dengan pebutuhan Fingerprint Nanti berarti yang saya butuhkan adalah Yang punya propertinya tersebut Ya kayak gimana tidak selalu unik Has function yang tidak selalu unik Itu kayak gimana? Boleh? Ada yang elaborate Kayak gimana kasusnya Has function yang tidak unik Ingat has function itu bisa kita set untuk menghasilkan output dengan ukuran yang sama Which is ukurannya lebih kecil Ada beberapa kemungkinan Bisa jadi Ada satu message Yang ketika di hash Itu bisa menghasilkan dua Dua fingerprint yang berbeda Padahal dari message yang sama Apakah itu propertinya yang kita inginkan Dari sebuah hash function yang digunakan Dari sebuah hash function yang digunakan untuk process ini Itu bukan Dari satu message Di hash jadi dua fingerprint atau lebih yang berbeda Mungkin gak itu? Mungkin terjadi tuh kayak gitu Enggak ya? Bukan itu yang kita inginkan Atau Ada dua message yang berbeda Ketika di hash Dua-duanya menjadi satu fingerprint yang sama Itu gak propertinya yang kita inginkan Dua orang yang berbeda tapi fingerprintnya sama Enggak kan? Enggak juga kan? Atau ada fungsi hash yang Banyak message Itu bisa jadi banyak fingerprint gitu Berubah-ubah Artinya sama aja dengan tadi satu message jadi beberapa fingerprint Itu juga tidak diinginkan Yang kita inginkan adalah hash function Yang propertinya adalah Satu message Dipetakan ke satu fingerprint Atau Sering disebut juga dengan istilah Ada yang masih ingat gak? Istilahnya apa? Cash itu punya properti apa? Properti kayak gimana tuh yang Yang one-to-one itu propertinya namanya apa? Ayo ini Mengobrak lagi materi kali Bukan deterministik Nama istilahnya spesifik Buat hash function Ayo ada yang masih ingat gak? Bukan deterministik Kalau deterministik ke satu jawaban To one Tapi bisa many to one Many to one itu deterministik juga One to one deterministik juga Tapi yang kita inginkan adalah one to one aja Gak mau many to one ya Gak mau ya Banyak message jadi satu fingerprint kan Gak mau ya Masih ingat ini? Has function yang memiliki properti Collision Resistant Maksudnya ingat gak? Ini review aja lagi materi SD Jadi hash function yang memiliki Collision resistance adalah Hash function yang tidak collide Yang tidak menghasilkan Fingerprint yang sama Dari beberapa message yang berbeda Tidak boleh Jadi yang kita inginkan adalah Hash function yang memiliki Collision resistance Ini istilah dalam hash function Jadi apa yang kita lakukan Kalau kita sudah dapetin fingerprint Prosesnya sebetulnya Sama seperti proses yang kita lakukan Pada digital signature Cuma bedanya Yang ditanda tangan ini Bukan message-nya Tapi fingerprint-nya Pesannya di hash Dapetin fingerprint Kemudian fingerprint-nya Di tanda tangan ini Nah Message digest-nya sekarang Bukan lagi message Tapi Hash-nya Atau fingerprint-nya Barulah nanti Message digest-nya Di append dengan M Kemudian dikirim Jadi kalau di awal Message-nya di tanda tangan Di append dengan message-nya Kalau sekarang Message-nya di hash Jadi fingerprint Fingerprint-nya di tanda tangan Fingerprint yang sudah di tanda tangan Di attach dengan message-nya Jadi tanda tangannya kecil Kurangnya sekarang Gede-gede banget Walaupun message-nya gede Pada penerima Proses dibaliknya Sedikit lebih rumit Tapi Well it works Jadi Ketika penerima-nerima Message dan tanda tangan Yang dilakukan lihat Yang dilakukan adalah Pertama Message-nya di hash Dengan hash function yang sama Berarti hash function-nya Mesti disepakati ya Ini harus menggunakan Hash function yang sama Yang collision resistance Gak boleh pakai hash function yang berbeda Kalau pakai hash function yang tidak Collision resistance Masalahnya apa nih disini? Kalau ternyata Pakai hash function yang tidak Collision resistance Yang tidak one-to-one Hasil fingerprint-nya bisa beda Untuk message yang sama Dapat jadi dua fingerprint Gak boleh Tidak diharap Itu tidak collision resistance Nanti jadinya fingerprint-nya beda Untuk satu message yang sama Dengan catatan ini adalah Terus collision resistance Nanti pesan itu Sama si penerima Akan di hash Dengan function yang sama Dapatin fingerprint Di satu sisi Proses dekripsi terhadap Tanda tangan digital Tetap dilekuk Akan dapat fingerprint-nya Yang sama juga Kalau misalkan ini sama Berarti datanya Terjaga elektrikitasnya Tidak ada yang temper Tidak ada yang mengubah data Tidak ada pihak ketiga Yang memodifikasi data Datanya masih sama dengan data Yang dikirim oleh pengiriman Nah ini Ini digital signature Ada pertanyaan Silahkan Stop dulu satu menit Biar bisa Mencerna dulu Biar gak kecepatan Mudah-mudahan gak kecepat Silahkan Ada pertanyaan gak Silahkan Kalau ada yang mau tanya Ayo ada pertanyaan gak Mungkin gak ini Kemayang kompleks nih Sudah sampai ke digital signature Dengan ini Kita bisa achieve message integrity Ya Lanjut ya Lanjut Oke ini beberapa Has function yang lazim digunakan Ada MD5 Ada SHA1 Dan ada beberapa Has function yang lain Apakah dari awal Seseorang sudah Menentukan Has function yang bersifat Collision resistance Kadang-kadang tidak Jadi ada has function Yang sudah lama digunakan Ternyata diketahui Tidak collision resistance Baru ketahuan belakangan-belakangan Karena makin lama dipakai Ternyata mereka menghasilkan Sedge digest atau fingerprint yang sama Tidak collision resistance Oke ganti Ada kalahnya kayak gitu Oke Nah Hampir kita selesaikan problem authentication Tapi sebelumnya Saya mau minta kalian berpikir dulu Kira-kira Mungkin gak ya Kita achieve Kalau tadi kan Public key encryption yang awal Kita mau achieve confidentiality Authentication Tadi pakai one time password Pakai nonce Pasti pakai public key encryption juga Jadi udah Pakai public key Asimetric semua ya Terus kita digital signature Semuanya pakai Asimetric juga Tapi tiga-tiganya punya Goal yang berbeda-beda Mau achieve Confidential Mau achieve authentication Mau achieve integrity Sekarang Pertanyaannya Nanti akan kita bahas di Konsep TLS Bisa gak Kita achieve semuanya Dengan menggunakan Public key encryption Kalau bisa Gimana Nah itu tolong dipikirin Nanti kita akan jawab Di slide terakhir Maksudnya di section terakhir Tapi goalnya adalah Sekarang kita Belajar pisah-pisah dulu Kepisah-pisah Tapi Kira-kira Aplikasinya yang gabung Achieve semuanya Ada gak Dan itu yang mau kita belajar Oke Kalau ada yang mau tanya Tanya anytime aja ya Di chat ya Jangan tunda-tunda Kalau gak make sense Atau kurang Mengerti gitu ya Sekarang kita recall lagi Problem yang authentication Sebelumnya BTW ini belum solve ya Ini belum solve Oke ini Kayak gini tuh Prosesnya tuh Saya Alice Terus si Trudy bilang Saya Alice Soal Jadi komunikasi Bobnya Dengan Trudy Tapi bukan dengan Alice Bagaimana Trudy dengan Alice Dia tetap melakukan Pengiriman yang sama gitu Seolah-olah Itu dilakukan oleh Bob Supaya gak obvious aja gitu ya Supaya gak curiga Lihat disini Perhatikan betul-betul Komunikasi antara Alice Menggunakan publiki Dan publikinya Alice Itu berhenti di Trudy Sementara Bob menerima Publiki punyanya Trudy Nah ini yang disebut sebagai Main individual tag Sehingga Proses komunikasi Yang dilakukan Antara Bob dan Alice Itu pasti ketahuan Pasti ketahuan Oleh Trudy Nah ini problemnya Tadi gimana Tadi udah dibahas ya Problemnya adalah Tidak ada yang menjamin Bahwa ini adalah Punyanya Bob Eh sorry Punyanya Alice Bukan punyanya Trudy Gak ada yang tahu Bob gak tahu Kalau KT plus itu Sebenarnya punya Trudy Dan bukan punya Punya Alice Nah maka kita membutuhkan Membutuhkan Satu Teknologi Atau tools tambahan Untuk menyelesaikan masalah ini Sebelum semuanya beres Dan kita bisa Berlanjut ke Inflaminasi Masalahnya Kita ilustrasikan Di sini Ini ada Udah ada Jawabannya Jadi Supaya solve Proses authentication Tadi Ini nih Need for certified Public case Berarti kita butuh Seseorang Yang bisa Mencertifikasi Atau menjamin Bahwa benar Itu publiki Punya yang bersangkutan Bukan punya yang lain Nah ini ada Ilustrasi yang menarik Misalkan Kasus yang tadi Authentication Sudah Ceritanya Ceritanya Si Trudy Sukses Mengelabui Bob dan Alice Setelah itu Trudy mau Ngeprank Bob Gitu ya Ngeprank Bob Caranya gimana Caranya Trudy pesen pizza Dia kirim Email Ketoko pizza Kira-kira bunyinya Gini Saya pesen Empat pizza Thank you Bob Jadi dia ngaku Sebagai Bob Mesen pizza Atas nama orang lain Kayak gini Terus Tanda tangan Pakai tanda tangan Digital Biasa Toko pizzanya Ya Gak tau kan Kalau itu adalah Tanda tangannya Trudy Bukan tanda tangannya Bob Taunya Itu punyanya Bob Kenapa? Karena ya Gak ada yang tau Nih nih Tahapan ini Trudy sends to pizza store Her public key But says it's Bob's public key Ya kan Gak tau Toko pizzanya juga Gak tau Kalau ini beneran Punya Gak tau Setelah itu Simply Tukang pizza Melakukan verifikasi Kayak sebelumnya aja Gitu ya Melakukan dekripsi Dan bisa Didekripsi Gitu kan Karena memang Both Encrypted message Maupun Public key Punyanya True di dua-duanya Problem ini Akan solve Kalau misalkan Kita bisa create Pihak ketiga Yang bisa melakukan Sertifikasi terhadap Public key Makanya Solusi dari proses ini Adalah Ada pihak yang disebut Sebagai Public key Certification Authorities Atau CA Fungsinya CA Itu apa? CA Itu pihak ketiga Yang fungsinya Mensertifikasi Public key Punya siapapun Jadi kamu misalkan Generate public key Terus kamu mau Mensertifikasi Public key Punya kamu Kamu dateng lah Ke CA Nanti CA Akan mensertifikasi Dan menyatakan Bahwa benar Ini adalah public key Punya kamu Tapi digitally Cryptographically Prosesnya kayak gimana Kayak gini prosesnya Saya adalah Bob Saya punya public key Saya ingin Mensertifikasi Public key Saya Maka apa yang Saya lakukan Saya datang Ke kantor CA Virtually Atau physically Whatever Bisa Saya datang Kemudian Apa yang dilakukan Sertifikasi Certification Authority Saya Memverifikasi Identitas Bob Di sananya Pasumer Paspor yang mana HTP nya mana Alamat kamu Di mana Fotonya mana Dan lain sebagainya Intinya adalah Proses verifikasi Sebelum dia Menyatakan Oke betul itu Public key Punya Ini Kamu Bob Dan ini Public key Punya Kemudian Apa yang dilakukan CA Ce akan Menandatangani Public key Punyanya Bob Dengan Private key Si CA Output dari Proses ini Adalah Public key Yang ditandatangani Oleh seorang CA Atau sebuah Organisasi CA Yang menyatakan Bahwa public key Tersebut Punyanya Bob Digital signature Jadi Certification Authorities Atau CA Ini Melakukan Tandatangan Digital Terhadap Public key Seseorang Kayak gitu Ada pertanyaan Satu situ Ada pertanyaan Sampai sini Pertanyaan berikutnya Ini Guna Gunanya buat apa Gunanya buat apa Ini Benda ini Gunanya buat apa Bisa kita manfaatin Kayak gimana Di benda ini Untuk Mengamankan Atau Untuk melakukan Authentication Kebayang gak Proses Selanjutnya Reverse Prosesnya Kebayang Apa Enggak Habis ini Kayak gimana Oke Oke Dapet lah Public key Sudah ditata tangan Oleh CA So what's next Selanjutnya Apa Oke Gimana Yang selanjutnya Sebelumnya Lagi Nanti public key Dipakai Buat apa Nah Public key Ini kan Ingat Di share Ke mana-mana Ketika ingin Melakukan Autentikasi Siapapun Yang nerima Public key Ini Bisa Memfetifikasinya Dengan Cara Decrypt Digital Apa Namanya Signature Yang ada Di public key Itu Dengan Public key Punyanya CA Ya Kalau Berhasil Didekrip Dan Sama Dan sama Ingat Sama Ingat kan Public key Yang di tanda tangan Artinya Public key Plus Tanda tangan Terus Pasti Reverse Prosesnya Adalah Copot Tanda tangannya Decrypt Tanda tangannya Dapetin Public key Sama Oke All good Prosesnya Begitu aja Integrity Checking Itu kayak gitu Mau dalam Konteks Digital Signature Biasa Mau dalam Konteks Public key Certification Mau dalam Konteks Ataupun Untuk Achieve Integrity Itu Cara Pecokin Lagi Dengan Dokumen Yang Asli Selalu Dokumen Yang Asli Apapun Itu Dokumen Yang Apapun Dokumen Yang Asli Proses Jadi Tanda tangan Tanda tangan Ini bisa aja Langsung Pakai Pulp Asimatic Impression Bisa Lewat HES Dulu Jadi Fingerprint Bau di Tanda tangan Whatever Itu Tapi Ini Jadi Tanda tangan Ini Pesan Yang Asli Tempel Pesan Yang Asli Dan Tanda tangan Sebar Luaskan Kalau Memvertikasi Copot Tanda tangannya Decrypt Tanda tangannya Kalau Hasilnya Sama Berarti Datanya Original Pesannya Original Belum Pernah Ada Yang Memodifikasi Gitu Logikanya Untuk Achieve Integrity Ada Pertanyaan Ini Menurut Make sense Penjelasannya Oke Oke Nggak Nih Nah Itu Adalah Basic Tiga Konsep Yang Perlu Kalian Pahami Sebelum Kita Masuk Ke Topik Mengenai TLS Implementasi Dari Security In Computer Networks Saya Ingatkan Kembali Pokoknya Tiga Ini Nggak Boleh Nggak Boleh Miss Nggak Dihafal Saya Pahami Confidentiality Yang Yang Keduanya Adalah Authentication Yang Ketiganya Integrity Tiga Tiga Yang Selalu Nyambung Jadi Satu Goalnya Masing-masing Berbeda Tools Yang digunakan Untuk Achieve Property Tersebut Berbeda Tapi Tiga 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 Saling Mendukung Satu Sama Lain Dan Dalam Konteks TLS Dia Butuh Tiga Tiga Dia Butuh Tiga 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 Jadi Implementasi TLS A little Bit More Complex Dari Yang Kita Tadi Pelajari Mengenai Simple Public Key Encryption Digital Signature Maupun Whatever Tadi Teknik-teknik Yang Kita Pelajari Oke, saya stop dulu, 1 menit. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini. Sebelum kita lanjut ke TLS. Oke, sampai sini. Belum ada komentar. Oke, lanjut ya. Sore banget, sudah ngantuk. Saya aja ngantuk. Sudah ngantuk di jam 8. Oke, kita lanjut. TLS. Sekarang, TLS itu adalah Transport Layer Security. Berarti, tataran transport layer. Oke. Jadi ini, kalau misalkan kalian pakai HTTPS. Kan ada HTTP, ada HTTPS ya. Apalagi sih bedanya. Bedanya apa HTTP dengan HTTPS? Yang kalian terpahami. Kiri-kiri, simbol, apapun itu. Apa yang kalian terpahami? Ya, yang secure. Tandanya kalau lihat di browser biasanya HTTPS sama HTTP bedanya gimana? Kalau HTTPS biasanya gimana? Lihat, lihat sambil luka browser. HTTP sama HTTPS bedanya. Ada gemboknya ya. Ini kayaknya udah diajarin waktu PMB misalnya, atau di awal ya. Bahwa hati-hati kalau browsing, atau input data, send data, transmit data, lewat website yang depannya HTTP. Jangan. Makanya kalau minta username, password, tapi HTTP, oh jangan. Tidak secure. Pastikan ada S-nya. Nah, itulah HTTPS. Atau Transport Layer-nya adalah TLS. Jadi kan di bawahnya nggak ada Transport Layer-nya, itu harus secure. Itu kita akan bahas itu. Nah, Transport Layer Security ini, TLS ini, dia achieve tiga-tiganya tuh. Tiga properti yang udah kita tadi bahas. Confidentiality-nya pakai symmetric encryption, tentu saja. Karena murah dan cepat, seperti biasa gitu kan. Integrity-nya pakai hashing, has function. Ingat tadi udah, hash ya. Pakai hash, dan digital signature tentu saja. Authentication-nya pakai public key, cryptography. Jadi tiga-tiganya di achieve, dan dengan teknik yang berbeda-beda. Jadinya mesti di combine. Antara ketiga konsep tersebut. Jadi nanti implementasinya juga kompleks. Begitu kan kita lihat. Kayak gimana implementasinya. Oke, oke. Oh, dulu. Dulu itu namanya SSL. Enggak dulu banget, 2015 itu deprecated demi ganti jadi PLS. Kuliah Jarkom dua tahun yang lalu, masih pakai istilah SSL. Telat saya nge-adopt update ini. Jadi, baru diajarin mulai tahun lalu, kita udah ubah jadi TLS, bukan lagi SSL. Dan TLS-nya versi 1.3. Oke. Oke, kita lihat. Kita bongkar TLS itu. Jadi, TLS itu komponennya apa aja? Komponennya apa aja. Oke. Setidaknya ada empat komponen dalam TLS. Ini yang sederhana ya. Pertama, ada handshake. Ada key derivation. Data transfer. Dan connection closure. Kenapa kita bahas jadi empat? Karena masing-masing punya konteks yang berbeda dalam security. Dan punya challenge yang berbeda-beda. Challenge yang berbeda dalam konteks security. Oke. Apa yang dilakukan pada saat handshake? Kalau tadi kita udah bahas menyepakati simetri kiliarsama, pengecekan sertifikate, dan lain sebagainya. Nah, itu dilakukan pada saat handshake. Jadi, pada saat dua pihak ingin berkomunikasi dalam melakukan handshake, maka mereka berdua akan saling mengecek sertifikate yang dimiliki, saling melakukan authentication, maka authentication satu sama lain, dan saling berbagi simetri key encryption untuk melakukan komunikasi. Itu semua dilakukan pada saat handshake. Jadi, mayoritas proses kriptografi yang dilakukan ada disini. Atau major cryptographic event itu ada disini. Di proses handshake. Kemudian yang kedua apa? Karena tadi ada banyak yang dipakai tekniknya. Dia pakai hedging juga, dia pakai symmetric encryption juga, dia pakai public encryption juga. Jadi, ada banyak key yang akan digunakan. Nah, yang menarik di TLS ini, proses generation atau nge-generate key-nya itu tidak dilakukan masing-masing. Tapi diturunkan dari satu kunci yang sama. Ini ada tahapan yang disebut key derivation. Jadi, di sini, shared secret key yang sudah disetujui pada tahapan handshake digunakan sebagai basis untuk men-generate beberapa key yang lain. Mengapa harus men-generate beberapa key yang lain lagi? Nanti kita bahas. Jadi, ada best practice-nya dalam konteks kriptografi. Salah satu best practice dalam kriptografi adalah jangan pakai master key. Di rumah kalian, kunci gembok pagar, kunci ruang tamu, kunci kamar, kunci dapur, kunci gudang, kuncinya sama atau beda? Kunci ruang tamu sama kunci ruang tidur, sama atau beda kuncinya? Kunci yang digunakan buat buka pintu. Beda. Tapi ada yang disebut master key, kan? Rumah kalian punya master key, kan? Master key itu kunci satu, tapi bisa buat buka pintu kamar tidur, bisa buka pintu ruang tamu, bisa buka pintu dapur, bisa buka pintu gembok juga, gitu. Itu yang disebut sebagai master key. Rumah kalian nggak ada ya? Tapi di beberapa kantor, dikasih lokom untuk ada. Eh nggak, itu dikasih lokom, ada apa nggak ya? Kantor saya di Unimaldi itu ada satu kunci, namanya master key. Jadi, itu kunci yang dipegang sama sekre. Pak, saya ketinggalan kunci. Oke, ini pinjemin kunci sekre, bisa buka. Ruangan yang lain juga bisa dibuka, sama kunci yang ini sama. Itu dengan master key. Itu adalah, bukan best practice ya. Jadi, kalau misalkan kalian ingin menggunakan kunci, sebaiknya semuanya beda. Nanti kita lihat bedanya di mana. Ya, maksudnya, pakai master key itu, convenience sih, cuma bikin satu kunci, tapi sekalinya kunci itu jatuh ke orang yang tidak tepat, gitu ya dia bisa buka semuanya. Nggak boleh. Nah, master key itu tetap di-generate, tapi dari situ diturunin jadi beberapa key yang lain. Dan yang digunakan adalah key turunan, itu bukan master key. Sebelah itu data transfer, dan connection closure. Kenapa data transfer menjadi bahasan penting? Nanti kita bahas. Isinya di mana? Oke, kita mulai. Apa yang dilakukan pada saat handshake? Oke, pertama, karena dia menggunakan, apa namanya, HTTP, HTTPS kan HTTP juga ya, HTTP plus S, jadi HTTP plus TLS. Ya sudah, karena HTTP pakai TCP, maka kalau HTTPS pun tetap ada TCP handshake. Jadi, pertama, establish TCP connection dulu dengan penerima. Pengirim, establish TCP connection dengan penerima. Setelah itu, yang dilakukan di tahapan handshake adalah, pertama, verification, atau authentication. authentication. Gimana caranya? Tendidik, yang benar-benar. Setelah itu apa? Nah, setelah itu, Bob akan mengirimkan MS, Master Secret P, kepada Alice. MS ini akan digunakan oleh Alice, dan digunakan oleh Bob, untuk meng-generate beberapa kunci tamper. Bagaimana cara mengirimkan MS? Pakai public key encryption yang sudah kita tadi bahas ya. Kalau ingin berbagi shared security yang disepakali bersama, ya tentu saja pakai public key encryption. Yang sudah kita bahas. Oke, ini proses handshake. Initial handshake. Ada pertanyaan sampai sini. Itu tahapan pertama, handshake. Tahapan pertama, handshake. Tahapan yang kedua. Tadi apa yang pertama? Handshake yang kedua? Ingat? Apa yang kedua tahapannya? Handshake, habis itu, key derivation. Key derivation. Jadi key-nya dia deri. Kenapa derivation? Karena proses yang dilakukan antara klien ke server, kirim data dari klien ke server, itu menggunakan kunci yang berbeda dengan server ke klien. Tidak sama. Klien ke server pakai kunci lain, server ke klien pakai kunci yang lain juga. Berarti ada banyak sekali kunci yang harus dimiliki oleh klien dan harus dimiliki oleh server. Karena keduanya pakai kunci yang berbeda. Setidaknya ada empat kunci. Kenapa ada empat? Ingat, kita ingin achieve confidentiality, authentication, message integrity. Authentication sudah di-achieve sebelumnya, pada saat handshake. Confidentiality dan integrity akan di-achieve di sini ketika pengiriman data. Confidentiality menggunakan simetri key encryption. Untuk proses itu, digenerate lah KC dan KX. untuk encryption. Untuk confidentiality. Dua kok dua? Kan katanya kalau pakai simetri key pakai kunci yang sama. Nah, iya. Tapi, satu arah. Klien ke server pakai KC, server klien pakai KS. Jadi, dua-duanya, baik klien maupun server, memaintain KC dan KS. dan dia pakai kunci yang berbeda kalau arahnya berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai pakai kunci yang berbeda untuk semua orang. Walaupun komunikasinya dua orang, tapi untuk satu arah pakai kunci yang satu, arah yang lain pakai kunci yang berbeda. Itu untuk achieve confidentiality. Untuk achieve integrity, kita pakai hash, kan? Hash function. Nah, hash function ini yang disebut sebagai message authentication code. Menariknya, MAC ini, si hash function ini yang digunakan dalam MAC, dia nggak cuma achieve integrity, dia juga achieve authentication somehow. Tapi di sini yang dipakai adalah fungsi integrity. Jadi, sama. message authentication code-nya juga di-generate dua untuk arah klien ke server dan untuk arah dari server ke klien. Jadi, hash function yang digunakan dua. Mungkin bisa jadi sama sih, tapi MAC key-nya dibikin beda. Ada pertanyaan Samsung ini yang disebut ini tahapan key derivation dari proses TLS. Jadi, dari master key di-generate jadi empat key. KC, MC, KS, dan MS. Empat-empatnya di-maintain oleh klien riset. Oke, sampai sini. Tahapan ketiga. Tahapan ketiga apa? Tahapan ketiga adalah data transmission. Oke, ini saya mau bahas skills. Kalau kamu mau ngirim pesan yang ingin meng-achieve both encryption dan integrity at the same time, kira-kira, ya, confidentiality-nya di-achieve pakai encryption, integrity-nya di-achieve pakai tangan-tangan digital. jadi dua itu ya. Epidensial sama integrity. Kira-kira, mana yang lebih make sense menurut kalian? Dokumennya saya tanda tangani dulu, terus saya enkripsi, atau dokumennya saya enkripsi dulu, baru saya tanda tangani. apakah dua pendekatan itu menghasilkan goal yang sama atau berbeda? Gimana menurut pendapat kalian? Saya ingin ikutin pesan, pesannya harus achieve integrity dan confidentiality. Dua cara yang bisa di-achieve. Tanda tangan dulu, habis itu di-encrypt, baru dikirim. Atau enkripsi dulu, habis itu saya tanda tangan, habis itu saya kirim, apakah keduanya achieve hal yang sama atau enggak? Gimana menurut kalian? Coba ada yang punya pendapatan. Sama enggak hasil? Atau beda hasil? Kalau beda, mana yang lebih masuk akal? Menurut kalian? Gimana nih? Ada poin berapa? Eh, ini pendapatannya, kenapa salah juga? Ada yang punya pendapatan enggak? Serakannya kayak gimana yang lebih make sense? Saya enggak bilang, yang lebih make sense menurut kalian. Tanda tangan dulu, tanda tangan digital dulu dokumennya. Oke. terus di-encrypt, dikirim. Atau encrypt dulu dokumennya, abis itu dokumen yang boleh di-encrypt, saya tanda tangan, terus saya kirim. Tahapannya yang gimana? Yang make sense menurut kalian? coba Reza boleh elaborat enggak? Kenapa itu lebih make sense dibanding yang satunya? mungkin karena lebih seperti di dunia nyata, Pak, kalau di tanda tangan dulu, soalnya kalau di-encrypt dulu kan, berarti kan mengubah struktur dokumennya, dan itu kalau di-hash atau di fingerprint itu berarti, karena fingerprint tadi, collision resistance, khawatirnya hasil hash-nya beda dengan dokumen yang masih rawam saat kita hash. Oke, betul. Terima kasih. Ya, betul. Jadi memang yang benar, pakai ini aja, kita ilustrasikan kamu punya surat, surat kuasa, kamu bikin surat kuasa untuk warisan. Terus suratnya mau kamu kirim ke pengacara pakai post. Yang kamu lakukan kan, surat kuasanya di tanda tangan dulu, masukin ke dalam amplop, amplopnya dikirim. Begitu kan yang kimia. Bukan surat kuasanya, masukin ke dalam amplop, amplopnya ditutup, amplopnya di tanda tangan, kirim ke pengacara. Paling enggak surat kuasanya? Enggak ya. Logikanya kayak gitu. Betul. Jadi inilah yang kita lakukan ketika pengiriman data. Ketika pengiriman data, ingat, data yang dikirim ketika dalam soket, kamu kan belajar soket ya, datanya kan stream, datanya kan banyak. Datanya kan besar, dipecah-pecahkan. Jadi potongan-potongan yang kecil. Nah, problemnya adalah apakah kita encrypt dulu datanya yang sangat banyak itu, terus dipecah-pecah, terus dikirim. Tidak tentu saja. Yang kita lakukan adalah pecah-pecah dulu, kemudian diencrypt, baru dikirim. Ini juga yang dilakukan pada saat pengiriman data dengan TLS. Jadi, fungsinya kayak gini. Ini bacanya gimana? Kelihatan kan? MAC ada di dalam KC. Artinya apa? Ini tanda tangan dulu. Baru diencrypt. Untuk setiap data yang ukurannya besar itu. Maksudnya kan kirimnya datanya stream ya. Datanya itu dipotong-potong jadi yang kecil. Kemudian kita tanda tangan pakai MAC. Habis itu yang sudah ditanda tangan, diencrypt pakai simetriki. Baru dikirim. Perpotong. Dengan begitu kita menghindari menanda tangani dokumen yang besar. Ingat, tadi kan di awal. Problem ketika kita harus menanda tangani dokumen yang besar. Ada masalah. Jadi, ini pada proses data transmission details. Ada pertanyaan? Langsung ya kalau ada pertanyaan ya. Kita punya waktu 14 menit lagi. Cukup. Kita mulai bahas satu-satu possible attack dalam tahapan tadi. Oke. Pada saat handshake dan key derivation, tidak terlalu banyak potensi yang serangan. Karena itu melibatkan masing-masing pengirim dan masing-masing penerima. Relatif aman karena isolated process. Nah, pada saat pengiriman data, tentu saja ada possible attack yang bisa terjadi. Apa saja possible attack yang mungkin terjadi? Ingat. Kalau menggunakan TLS, TCP segment-nya di dalam. Ingat. Surat yang tadi ditanda tangan itu adalah TCP segment. TCP segment-nya ditanda tangan, dibungkus. Oke, TLS. Jadi, properti atau header yang ada di dalam, yang dimiliki oleh TCP segment, itu enggak kebaca lagi sekarang. Silahkan aja buka wireshub. Silahkan buka wireshub. Capture data dengan protokol HTTPS. Enggak bisa dibaca. Gibberish sama kamu. Kamu cek. Ini IP address-nya berapa? Ini socket port nomor berapa? Datanya apa? Enggak, enggak bisa dibaca. Eh, sorry kalau IP address bisa dibaca. Karena dia di luar. Di network layer ya, sorry. Tapi yang di header yang ada di dalam TCP, transport layer header, dan juga application layer header enggak bisa dibaca. Karena udah dibungkus sama TLS. Ini kamu nyari message, enggak akan bisa dicek. Port enggak bisa. Port enggak bisa. Cek aja. Coba di power. Nah, apa saja possible attack dalam konteks ini, bisa jadi reordering. Kenapa? Karena sequence number kan adanya di TCP ya. Ada di transport layer ya. Udah kebungkus duluan. Jadi bisa aja di utak-atik urutannya. Nah, makanya di TLS juga dia punya sequence number. Jadi sequence numbernya ada di TCP, ada juga di TLS. Supaya apa? Supaya reordering tidak ada. Kenapa repot-repot mengimplement TLS sequence number? Karena TCP sequence numbernya ketutup. untuk some process encryption. Nah, ini di data transmission. Possible attack di data transmission. Yang terakhir, apalagi possible attack-nya. Nah, di tahapan terakhir, ada yang disebut sebagai connection closure atau connection close. Ingat ya, di TCP kan? Kalau mau mengakhiri koneksi, mesti ada connection close. Nah, pada saat connection close ini, itu kan harus ngirim, salah satunya ada di header juga ya. Kalau nggak salah ya. PIN itu tuh ada di header kan. Ingat lagi TCP header. Ada PIN. F-I-N. Finish. Kalau pakai TLS, headernya ketutup. Again gitu. Jadi bisa ada kemungkinan yang disebut sebagai truncation attack. Jadi orang pura-pura pengirimannya sudah selesai. Padahal belum. Kalau pengirimannya yang belum selesai, dibilang sudah selesai, resikonya apa? Datanya korab. Tidak bisa dibaca, karena datanya tidak utuh. Nah, ini yang disebut sebagai truncation attack. Solusinya apa? Type foreclosure yang kalau di TCP disebut sebagai FIN, itu diimplement juga di TLS. Dengan kolom ini, atau dengan isian type. Jadi sekarang, selain MAC, data-datanya, ada type-nya juga. Apakah ini pesan terakhir atau bukan? Kalau angkanya 1, berarti pesan terakhir. Atau dengan kata lain, close, connection. Kalau 0, berarti belum selesai. ditunggu data yang banyak. Nah, ini yang di bahas dalam TLS. Ada pertanyaan? Ini kalau kalian ingat, di kuliah awal-awal itu, sempat muncul diagram kayak gini juga. Jadi, TLS itu kayak layer sendiri. Posisinya di atas transport layer, tapi sering disebut sebagai transport layer secure. Jadi, posisinya ada di sana. Menariknya, di HTTP yang paling baru, yang QUIC, yang kita sudah sering bahas, yang tidak pakai TCP lagi, tapi pakai UDP, TLS sudah ada. Kenapa TLS tidak ada? Karena aspek security-nya sudah diimplement di QUIC. Jadi, sudah incorporate TLS. Basically, TLS-nya ada di dalam QUIC, tidak dalam layer sendiri. Tapi prosesnya sama. Prosesnya sama dengan tadi yang kita pelajari. Sama terus. Kemudian ini, TLS versi terbaru 1.3. Kan, di awal kalian belajar ada beberapa jenis algoritma symmetric encryption. Ada beberapa jenis algoritma asymmetric encryption. Banyak ya algoritmanya. Bagaimana koneksi dengan menggunakan HTTPS menyepakati algoritma mana yang akan digunakan. Jadi, di TLS itu, dia menyediakan opsi. Jadi, kayak opsi. Oke, saya bisa support algoritma ini, ini, ini. Tolong decide. Kurang lebih kayak gitu. Tapi, ada yang juga yang gak bisa decide, given gitu. Misalnya, ada, di TLS 1.3, itu ada lima jenis cyper suit. Paket cyper yang bisa digunakan. Untuk key exchange, gak ada pilihan. Pakainya Divi-Hellman. Divi-Hellman itu setara dengan RSA. RSA. Symmetric Key Encryption. Terus, untuk symmetric-nya pake apa? Pake AES. Udah gak pake DES lagi dan gak pake yang lain. Kemudian, hash function-nya pake apa? Nah, hash function-nya pake SHA. SHH 256 atau SHH 28. Nah, ini isi dari cyper suit trial test. Jadi, nanti client dan cellphone akan melakukan apa, menyepakati gitu. Alkitma mana yang akan digunakan. Ini ada ilustrasinya di sini. Oke, kita lihat ya. Kalau tadi yang awal itu TLS-TLS-an yang sederhana, proses handshake. Kalau sekarang beneran TLS 1.3 handshake ini kayak gimana? Handshake ini kayak gitu. Oke. Hapan pertama, klien menghubungi server, apa yang dilakukan, dia nawarin, saya support, saya pursuit yang ini. Ya, algoritma-algoritma yang bisa saya gunakan. Key agreement-nya pake apa? Pake Divi-Hellman. Bukan pake RSA. Terus, servernya bales dan menyepakati salah satu cyper suit. Jadi kayak, oke, saya pake cyper suit yang ini. Kita sama-sama ya pake cyper suit yang ini. Termasuk juga di tahapan ini melakukan authentication dengan ngecek sertifikasi. Terus, sebaliknya pun sama. Pada tahapan 3, klien mengecek sertifikasi punyanya server. Dan setelah ini, sudah selesai. Handshake selesai. Going on ke key derivation. Jadi, udah sih, sampai tahapan 3, proses key derivation seharusnya sudah selesai. Setelah itu, sudah tinggal melakukan data transmission. Dan closing, kalau komunikasinya sudah selesai. selesai. Ada pertanyaan? Oh iya, BTW, firewalls dan IDS itu nggak dibahas. Di kelas sebelumnya nggak dibahas. Karena less technical sampai TLS kita bahas. Oke, ada pertanyaan. Ada 6 menit lagi nih, sisa kalau mau ada tanya-tanya silahkan. Ini udah terakhir nih, materi terakhir di kuliah ini. Di kuliah ini, saya tidak bahas cryptographical, mathematical functionnya dengan detail. Kenapa kalian habis kuliah Jarkom, kalau tertarik ke aspek cryptografinya, kalian bisa ambil cryptography, kuliah cryptography sendiri. Either sama Pak Steth atau sama Pak Amril. Kalau di sana, yang akan dibahas mathematical aspeknya, kayak misalkan pembuktian hash function yang collision resistance. Atau misalkan pembuktian bahwa kalau kamu punya public-y seseorang, kamu nggak bisa menurunin dia jadi private key. Kayak gitu-gitu. Itu akan dibahas di kuliah cryptography. Kuliah lainnya yang akan nyambung itu kuliah distributed system. Itu akan bahas juga beberapa aspek, tapi bukan cryptografinya, tapi lebih ke distributed trust. Karena tadi ada chain of trust yang dibentuk dalam certificate of authority. Itu nggak begitu oke, sehingga harus ada model skema yang lebih terdistribusi. Kayak gimana itu. Beli ah. Seperti sistem. Ya, 4 menit lagi. Ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Terakhir. Terakhir. guys, my phone, please. My phone. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke lah, kalau tidak ada, saya stop recording dulu ya. gement personer. Tidak ada. Tidak ada.